Hai guys welcome back to wongapa kitchen kali ini aku mau berbagi resep bagaimana cara membuat roti anti gagal silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan di skip 150 gram tepung terigu 11 gram ragi 30 gram minyak goreng aku pakai olive oil 8 gram garam masukkan garam lalu kita aduk-aduk seperti ini dan raginya setelah itu minyak goreng lalu aku akan mixer dengan kecepatan sedang seperti ini setelah itu aku matikan sebentar dan aku akan masukkan air sedikit demi sedikit ya airnya temen temen jangan langsung dimasukkan sekalian takutnya nanti kebanyakan air jadi sedikit demi sedikit lalu kita mixer lagi dan kali ini dengan kecepatan tinggi airnya adonannya jadilah seperti ini lalu aku akan ulenin ya temen-temen seperti ini nah jadinya cantik diamkan adonannya dan tutup dengan handuk yang sudah dibasahi dengan air hangat ini sudah mengembang dua kali lipat temen-temen lalu siap untuk kita bentuk adonan siap dibentuk sesuai selera maaf disini suami saya yang ambil alih ya karena anak saya menangis selamat menikmati 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 jadilah seperti ini nah lalu di nyuk-nyuk-nyuk ya lalu sebelum dipanggang kita diamkan beberapa menit lalu kita panggang selama 20 menit dengan api 200 dekri setelah 20 menit roti sudah matang selamat mencoba ya teman-teman bila ada kritik dan saran juga pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih